KSM Makassar sudah dua kali menggelar uji coba pasca Liga 1 2022-2023 dihentikan pada minggu 2 Oktober 2022. Uji coba dilakukan hanya melawan tim amatir, tim 4 Prof Makassar dan KSM U20. Hal berbeda dilakukan kompetitor KSM. Mereka uji coba sesama klub Liga 1 dan Liga 2. Contohnya Persib Bandung lawan klub Liga 2 FC Bekasi City. Persib Jakarta lawan Rans Nusantara FC Borneo Samarinda FC versus Persib Solo. Pengamat sepak bola, Udiarjo Talib mengatakan uji coba memang penting bagi tim. Namun PSM tidak perlu mengikuti jejak kompetitornya. Alasannya mereka akan menjadi lawan juga nantinya jika Liga dilanjutkan. Sambungnya, jurutaktik PSM Bernardo Tavares diakini telah menyusun program selama kompetisi dihentikan. Walau tidak uji coba lawan klub Liga 1 maupun Liga 2 bukanlah sebuah masalah. Dia menyampaikan, PSM sulit mendapat lawan sepadan di Sulsel untuk uji coba. Asalnya, klub berjulo kelas karpinis ini. Satu-satunya tim asal Sulsel yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Untuk uji coba dengan klub dari luar Sulsel, tentu butuh keluarkan budget. Beda dengan klub di Jawa yang memiliki akses muda. Meski demikian, Budi Arjo Talib meminta penggawa PSM terus mengasa permainan jaga konsistensinya. Apalagi Willem Janklin CS dalam performa menerang belum terkalahkan di Liga 1 dari 10 pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!